Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Taeka Widariokomoto dari kelas 3C dengan NIM 66622210204 dari konsentrasi humas Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 5 fakta unik konsentrasi air di Untirta Nah, sebelumnya perlu teman-teman ketahui tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester Mata kuliah foto dan video humas yang diampu oleh Pak Burhan Yuk kita simak 5 fakta unik dalam videonya Hai hai, halo semua, kita langsung yuk ke fakta unik yang pertama Yang pertama ini merupakan implementasi dari Green Campus Ini terletak di samping kolam konservasi air Oh iya, buat kalian yang mau duduk-duduk santai sore-sore bisa banget nih Pemandangannya langsung melihat kolam konservasi air Ini jika kita melihat dari samping, tampak samping kolam konservasi air Walau cuacanya sangat terik, tapi tanaman yang tumbuh disini sangat subur loh teman-teman Lalu ini adalah pemandangan yang akan kita lihat jika kita duduk di tempat santai tadi Nah, di dekat jalan menuju arah konservasi air Kita juga bisa nih yang duduk santai sara-sara disini Nah, kita bisa melihat bangunan bawah masjid jika kita duduk di tempat santai yang tadi ya Selanjutnya, faktor unik yang kedua Nah, yang kedua, daun ulang air bekas pakai menggunakan sistem elektrohinia filtrasi Nah, kita bisa lihat nih tampak atas dari tabung filtrasinya Oh iya, ini terletak di gedung sudut santai kita ya teman-teman Nah, ini adalah tabung khalifir Bisa kita lihat nih air mengalir bekas dari filtrasinya ya teman-teman Disini juga dijelaskan di sepanduk proses skematiknya ya teman-teman Nah, ini bekerja sama dengan PT Rovis Jaya Perkasa Fakta unik yang ketiga Yang ketiga, kolam air hijau berfungsi untuk menampung air bekas pakai Jadi, kalau misalnya airnya bekas dipakai, langsung ke kolam hijau ini ya teman-teman Jangan bingung nih, ini apa sih dan yang warna hijau itu fungsinya untuk menampung air bekas pakai Nah, selanjutnya ini adalah jalan akses menuju kolam konservasi air Bisa kita lihat ya, arusnya ini lumayan kencang nih teman-teman Oh iya, di kolam ini juga ada ikan masnya loh teman-teman Fakta unik yang keempat Nah, air yang sudah digunakan tadi itu bisa kita pakai buat cuci tangan Airnya juga nggak berbau loh Selain tidak berbau, airnya juga jernih loh teman-teman Nah, air ini biasa digunakan untuk air wudu di Masjid Untirta Air ini juga digunakan untuk cuci tangan ya teman-teman Fakta unik yang kelima Yang kelima Untirta merupakan satu-satunya kampus di Banten yang mempunyai kawasan konservasi air Nah, kawasan konservasi air ini sangat lupa ya teman-teman Nah, ini terletak di bawah Masjid Untirta Sinang Sari Oh iya, mau nambahin juga nih Selain kita merupakan satu-satunya kampus yang memiliki kawasan konservasi air di Banten Pemandangan sini juga cukup bagus loh Lihat deh Kita bisa sampai sore di sini sambil menikmati angin-angin yang sepai-sepoi nih Gimana? Bangga kan sama kampus kita? Nah, gimana teman-teman udah pada tau kan Kalau kampus Untirta Sinang Sari itu punya satu keunikan Nah, hayo Pada sampai akhir gak nontonnya? Kalau udah sampai akhir nontonnya Jangan lupa ya kasih tanggapan kalian Mengenai sistem konservasi air yang ada di dita ini Pada kolom komentar Untuk teman-teman, mengingatkan juga nih Jangan lupa ya Mari kita jaga bumi dengan menghemat air Nah, sebelumnya Terima kasih untuk kaburhan yang telah mengampu mata kuliah foto dan video huma selama satu semester ini Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mengisikan video ini Salam Jawara Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mengisikan video ini Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mengisikan video ini